Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Desyana Andini Di video kali ini, sesuai judulnya, aku mau makeover lagi kamar mandi aku Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu channel aku ya dengan like, komen, dan subscribe Ditonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip, happy watching Nah ini dia ya, wall foam yang mau aku pakai untuk makeover kamar mandi aku Jadi pas aku makeover kamar kemarinan itu, ada sisanya banyak ya, sekitar 8 lembar wall foam lagi Makanya aku kepikiran nih untuk makeover kamar mandi aku aja Tapi untuk yang bagian atas aja ya, yang bagian bawahnya enggak Nah tadi lagi diukur ya sama suamiku, sekarang ini mau dipotong Oh iya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya Terima kasih udah klik video ini Semoga video yang aku share memberikan inspirasi dan manfaat buat kalian Jadi waktu aku makeover kamar itu, aku beli wall foamnya ini 15 lembar ya teman-teman Terus kan tadinya rencananya kan aku mau potong ya Bagian yang kecil-kecilnya itu dari wall foamnya ini Jadi nanti hasilnya kayak menyerupai bata asli Tapi karena suami aku enggak setuju, jadi yaudah ini langsung dipasang aja Makanya sisanya itu ada 8 lembar lagi ya Dan untuk makeover kamar mandi ini aku enggak direncanain ya sebelumnya Karena emang sisa wall foamnya ini lumayan banyak Jadi yaudah aku tempelin aja di kamar mandi Dan ada yang tanya ya di video aku yang aku lagi bersih-bersih kamar mandi Kalau untuk wall foam gimana dipasang di kamar mandi Apakah tahan air juga Aku belum tahu ya teman-teman Karena ini juga aku baru coba pasang wall foamnya ini sekarang Itu pun hanya di bagian atas aja Kalau teman-teman mau coba pasang di keseluruhan kamar mandi teman-teman Dicoba aja ya Karena kan kalau belum dicoba kita enggak tahu hasilnya gimana Tapi kalau untuk aku pribadi Anggap pengen ya pasang wall foamnya ini Di keseluruhan tembok kamar mandi aku Jadi hanya bagian atas aja yang berani aku pasang Nah udah sampai sini ya pemasangan wall foamnya Jadi dengan sisa wall foam yang 8 lembar itu hanya cukup sampai di dekat pintu kamar mandi aja Enggak sampai di belakang kloset Sambil liatin suami aku pasang wall foamnya Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah suka channel aku Yang udah setia nonton dan kasih komentar positifnya di setiap video aku Buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini Perkenalkan nama aku Dehyana Andini Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak Ini adalah vlog tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga Semoga teman-teman yang menonton suka ya sama videonya Dan jangan lupa dukung channel aku ya Dengan like, komen, dan subscribe Serta nyalain juga tombol lonceng notifikasinya Biar kalau aku upload video terbaru teman-teman langsung dapet notifikasinya Boleh di share juga ya video aku ini ke sosial media yang kalian punya Dan jangan lupa juga di follow instagram aku Namanya ada di layar Terima kasih Oke ini udah selesai ya teman-teman Jadi prosesnya aku skip-skip aja Jadi gimana nih menurut teman-teman Boleh tulis di kolom komentar ya Nah hanya sampai sini aja ya pemasangan wall foamnya Jadi keliatan lebih cerah ya sekarang kamar mandi aku Dan buat teman-teman yang mungkin mau samaan nih wall sticker kamar mandinya Untuk yang di bagian bawahnya ya Kayak di kamar mandi aku Untuk link pembeliannya udah aku cantumin ya di description box Karena masih ada yang tanya nih link pembelian wall stickernya Semuanya udah aku cantumin ya teman-teman di description box Oh iya kemarinan juga ada yang masih tanya nih Aku menghabiskan berapa roll wall sticker untuk di kamar mandi aku ini Jadi aku menghabiskan 6 roll wall sticker ya teman-teman Dengan harga yang murah banget Cuma 18 ribu Ukurannya 45 cm x 5 meter Nah sekarang aku mau Taruh lagi nih ya perintilan yang ada di kamar mandi Dan gak terasa ya ini udah mau di akhir video Jadi untuk video kali ini durasinya singkat ya teman-teman Semoga videonya bisa menginspirasi teman-teman Yang mungkin mau makeover juga nih kamar mandinya Oke sekian dulu video dari aku Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai berjumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya